Kau hianati aku, kuambil pamanmu, karya Alvaro Zian, bab 117, hamil. Ayo, ajak Haikal saat April tiba-tiba berhenti di depan ruangan Bu Fatma. Dia sedikit takut kalau sang mertua malah marah dengannya saat ini. Tapi mas, sudahlah, buang jauh-jauh pikiran burukmu. Mama pasti senang kamu datang, sayang. Beliau ingin berkenalan dengan menantu cantiknya ini. Potong Haikal tersenyum menggoda April. Haikal membuka pintu ruangan, Bu Fatma sudah dipindahkan ke ruangan perawatan, tadi, karena kondisinya memang sudah baikkan. Apa? Pegik Satria melihat Pak Heru yang sedang menyuapi Bu Fatma makan. Satria? Satria sini? Oma kangen? Ucap Bu Fatma, tersenyum melihat Satria berlari ke dekatnya. Dia benar-benar merindukan cucu kesayangannya ini. Oma sakit, tanya bocah itu yang melihat Omanya terbaring di ranjung rumah sakit. Oma kangen sama Satria. Satria sehat? Iya, Oma, Satria sehat. Lihat ini perut Satria besar. Makan di rumah bunda selalu enak, Oma. Satria suka. Oceh bocah lelaki itu, Bu Fatma melirik arah Haikal, yang baru masuk dan ada perempuan di belakangnya. Sepertinya cucunya betah bersama istri baru Haikal. Mah, kenalkan ini April istriku. Ujar Haikal, April menundukkan kepalanya sopan dan mendekat menyelami punggung tangan Bu Fatma yang terpasang selang infus. Maaf, maafkan Mama sudah. Jangan dibahas lagi, Mah. Mama sedang sakit. Saya berdoa semoga Mama lekas sembuh ya, biar kita bisa berkumpul bersama. Maaf baru bisa lihat Mama sekarang. Potong April. Tapi Mama bersalah pada kalian. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya menderita. Wajar jika Mama menginginkan yang terbaik untuk Mas Haikal. Karena Mama tidak mengetahui pernikahan kami saat itu. Dan sekarang aku sebisa mungkin memberikan kebahagiaan pada keluarga Mama. Ucap April pelan. Sekarang semua sudah jelas. Haikal sudah menikah dan Fajar akan menikah. Jadi tak ada lagi yang bisa mengganggu rumah tangga kalian. Kami sebagai orang tua ingin yang terbaik untuk kalian. Pertahankan rumah tangga kamu, Kal. Semoga diberkati. Telah Pak Heru. Iya, Mah. Doakan yang terbaik untukku dan April. Ujar Haikal. Oh, iya, Mah. Ini Vino anak April dan sekarang menjadi anakku juga, Mah. Cucu Mama. Sayang, beri salam pada Oma. Ini Oma Vino. Lanjut Haikal mengenalkan Vino pada mamanya. Vino menekati Bu Fatma. Perempuan tua itu mengusap kepala Vino lembut dengan satu tangannya. Oma doakan semoga kalian cepat punya adik, ya. Ujar Bu Fatma. Amin. Saut Haikal pelan dan melirik ke arah April yang terlihat malu. Cukup lama keluarga ini bercengkrama. Setelah kedatangan Demian serta Fajar, Haikal pamit untuk pulang. Dia harus mengantarkan April pulang. Karena hari sore, April sendiri sepertinya terlihat lelah. Om, aku duluan, ya. Pamit Haikal dan diangguki Demian. Ma, aku pulang dulu. Ucap Haikal dan diikuti April. Haikal tersenyum kecil melihat mamanya yang sudah bisa menerima April meskipun harus melewati perjalanan panjang. Akhirnya keluarganya bisa bahagia. Sementara itu di sisi lain. Mas, aku ingin bicara sesuatu. Ucap April saat sampai di rumah. Tumben, mau bicara apa? Tanya Haikal. Aku punya sesuatu, mas. Jawab April mendekat ke arah lemarinya. Dia menyimpan test pack-nya di laci lemari. Ini, April menyerahkan kotak yang berisi test pack dan dibuka oleh Haikal. Sayang, kamu... April tersenyum dan mengangguk pelan. Kamu bahagia? Tanya April. Willy, ini hadiah terindah, sayang. Kamu hamil dan pernikahan kita diterima mama. Tak ada lagi kebahagiaan selain ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, sayang. Kamu sudah melengkapi hidupku. Ujar Haikal penuh haru. April memeluk tubuh suaminya ini. Haikal menetikan air mata bahagia. Rasanya Tuhan memberikannya rejeki berkali-kali lipat sejak bertemu April. Sayang, dijaga baik bayah. Jika ingin sesuatu, katakan padaku. Jangan pernah malu ataupun takut meminta sesuatu pada suamimu ini. Besok kita periksa ke rumah sakit. Haikal menggosok lembut perut April. Jangan besok, mas. Aku baru juga periksa dua minggu lalu saat datang ke kantormu. Jadwalnya bulan depan. Potong April. Jadi kamu datang saat itu untuk menyampaikan ini, sayang. Iya, tapi kejadiannya malah berbeda. Maafkan aku, mas. Karena aku... Shhh. Haikal menutup bibir April dengan jari telunjuknya. Sudah aku katakan kalau jangan ungkit yang lalu. Ingat jangan pernah menatap ke belakang lagi. Karena sekarang dan selamanya kamu punya aku. Ujar Haikal memeluk tubuh April. Perasaan April saat ini sangat bahagia. Tak ada lagi penghalang hubungannya dengan April. Dia bisa membawa April kemanapun tanpa takut mamanya tahu. Bersambung.